Oke, selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan materi untuk K3 Laboratorium Pada materi yang ketiga Atau pertemuan yang ketiga yaitu Identifikasi ancaman bahaya Sebagai pendahuluan Ancaman bahaya yang mengakibatkan Resiko gangguan keselamatan dan kesehatan Bagi petugas laboratorium Perlu diidentifikasi Yang dapat berasal dari faktor fisik Kimia, biologi, psikososial Maupun faal atau ergonomi Kalau kita lihat dari sisi kimia Dari penggolongan Bahan kimia menurut tingkat bahayanya Bisa melibuti empat kategori Yang mengakibatkan Gangguan kesehatan Di antaranya kebakaran Kemudian adanya ledakan Dan bahan kimia dengan sifat-sifat khusus Yang ada pada bahan-bahan tersebut Kemudian bahan kimia yang mengakibatkan Gangguan kesehatan Bahan kimia ini dapat bersifat Di antaranya karsinogen Bahan kimia yang karsinogen adalah Bahan kimia yang sudah Sudah dievaluasi oleh program Toksikologi secara nasional Jadi sudah diteliti Kemudian korosif Bahan kimia yang mengakibatkan kerusakan Pada jaringan Karena reaksi kimia yang terjadi Pada daerah yang terpapar Misalkan adanya asam Ataupun basah Kemudian toksik Bahan toksik jika tertelat Kemudian terhirup Misalkan dia sifatnya menguap Atau terserap melalui kulit Adanya pori-pori Menyebabkan penyakit takut Ataupun kronik Bisa cepat, bisa juga lambat Bahkan bisa Mengakibatkan pada Mortalitas atau kematian manusia Tanaman Dan juga binatang Ini adalah contoh-contohnya Misalkan korit Pentaklorit Dan seterusnya Ini adalah nama-nama bahan Kimia yang sifatnya Toksik atau dia Beracun Kemudian iritan Atau iritasi Bahan kimia ini tidak Korosif Tapi dapat Mengakibatkan Bengkak Atau pembengkakan Jaringan Karena reaksi kimia Terjadi Pada daerah yang terpapar Sebagai contoh Adanya Amonia Kemudian Sensitif ser Yaitu bahan kimia Yang mengakibatkan reaksi alergi Sensitive Pada jaringan Yang terpapar Contohnya Terpapar Bahan kimia Keton Bisa juga Yang berikutnya Merusak organ tubuh Tertentu Kemudian Bahan kimia Yang punya efek akut Dan kronik Terhadap Kesehatan Baik itu cepat Atau Lambat Kalau akut Cepat Kalau kronik Itu Lambat Sebaik panjang Bahan kimia Yang bisa Merusak organ tubuh Dan kejalanya Di antaranya Karabon Tetraklorid Yaitu Kerusakan Pada hati Dengan Kejala Kuning Kemudian Juga Pembesaran Hati Kemudian Air raksa Ini Merusak Saraf Kejalanya Bisa terjadi Gangguan Pada Kesadaran Kemudian Karbon Monoksida Misalkan Merusak Faktor Produksi Sel Kejalanya Menurunnya Fungsi HP Kekurangan O2 Pada jaringan Otot Kemudian Timah hitam Merusak Sistem Reproduksi Merusak Sistem Reproduksi Kejalanya Mempengaruhi Sistem Ataupun Bisa Mengibatkan Kecacatan Pada Bayi Yang Lahir Kemudian Bahan ginga Dan pengaruhnya Terhadap Kesehatan Diantaranya Air Raksa Tadi Itu Secara Akut Bisa Muntah Diari Cepat Apas Keracunan Bisa Jadi Dia Muntah Diari Busing Mual Kalau Kronik Jangka Panjang Merusak Gangguan Saraf Amonia Untuk Akut Biasanya Irritasi Pada Mata Demikian Juga Bahan-Bahan Kimia Yang Lainya Benzen Dioxan Fenol Dan Yang Lainya Kemudian Berikutnya Bahan Kimia Mudah Terbakar Bahan Kimia Ini Mudah Reaksi Dengan Oksigen Sehingga Menimbulkan Kebakaran Di mana Reaksi Kebakaran Yang Sangat Cepat Dapat Menimbulkan Juga Ledakan Karena Fumnya Sangat Cepat Maka Bisa Jadi Menimbulkan Satu Ledakan Bahan Kimia Mudah Terbakar Dapat Berbentuk Padat Diantaranya Bahan Padat Ini Tidak Mudah Meledak Dapat Menimbulkan Kebakaran Karena Adanya Kesekan Kemudian Absorpsi Huat Perubahan Kimia Yang Spontan Dan Minipan Panas Selama Proses Contohnya Natrium Kemudian Uranium Juga TNT TNT Biasanya Digunakan Sebagai Bahan Peladak Biasanya Digunakan TNI Angkatan Persenjata Kalau Uranium Bisa Digunakan Di Dalam Bahan Utama Untuk Nuklir Kemudian Saat Cair Ini Mudah Menguap Dan Uap Mudah Terbakar Pada Suhu Di Bawah 25 Setengah Derajat Gulungan Ini Banyak Dijumpai Di LED Dan Dikenal Sebagai Pelarut Organik Misalkan Alkohol Kemudian Gas Yang Termasuk Gulungan Ini Sering Menimbulkan Redakan Contohnya Gas Alam Untuk Bahan Bakar Misalkan LPG Itu Bisa Juga Meledak Kemudian Bahan Kimia Yang Mudah Meledak Bahan Kimia Ini Mudah Membebaskan Panas Dengan Cepat Tanpa Disertai Pengimbangan Kehilangan Panas Sehingga Kecepatan Reaksi Peningkatan Su Dan Tekanan Meningkat Cepat Dan Menimbulkan Meledakan Contohnya Asida Bila Asida Beriaksi Dengan Tembaga Misalkan Pada Pipa Pembuangan Atau Keran Air Dari Tembaga Maka Tembaga Asida Menimbulkan Redakan Hibat Jika Terkena Benturan Ringat Kemudian Berikutnya Asam Perklorat Jika Dibiarkan Mengering Pada Permukaan Meja Yang Terbuat Dari Kayu Batu Batak Atau Kain Maka Akan Meredak Dan Menimbulkan Kebakaran Jika Terkena Benturan Kemudian Asam Pikrat Dan Garam Akan Terbakar Oleh Panas Dan Adanya Benturan Kemudian Bahan Kimia Dengan Sifat Khusus Bahan Kimia Jenis Ini Punya Sifat Diantaranya Oksidator Bahan Kimia Ini Mungkin Tidak Mudah Terbakar Tetapi Bisa Menghasilkan Oksigen Yang Dapat Menyebabkan Kebakaran Contohnya Peroksida Karena Serat Kebakaran Diantaranya Butuh Oksigen Kemudian Reaksi Terhadap Air Bahan Kimia Yang Mudah Beriaksi Dengan Air Dan Menghasilkan Panas Serta Gas Yang Mudah Terbakar Yaitu H2SO4 Atau Asam Sulfat Nah Ini Bahaya Asam Sulfat Misalkan Ada Pada Aki Juga Kemudian Reaksi Terhadap Asam Bahan Kimia Yang Mudah Bereaksi Dengan Asam Dan Menghasilkan Panas Serta Gas Yang Mudah Terbakar Atau Gas Yang Beracun Dan Korosif Contohnya HNO3 Bekat Asam Nitrat Kemudian Bahan Radioaktif Bahan Kimia Ini Memancarkan Elektromagnetik Atau Partikel Radioaktif Yang Merupakan Bahan Kimia Yang Punya Kemampuan Memancarkan Sinar Radioaktif Dengan Aktivitas Lebih Besar Dari Dari Titik 10 Pangkat 3 Mikrokurit Per gram Contohnya Karbon Zodium Bahan Kimia Yang Tidak Boleh Tercampur Bahan Kimia Di lab Yang Dapat Menimbulkan Reaksi Berbahaya Jika Tercampur Satu Dengan Yang Lain Bisa Jadi Terjadinya Adanya Reaksi Kimia Karena Bercampurnya Satu Bahan Dengan Bahan Yang Lain Beberapa Bahan Kimia Tersebut Misalkan Air Raksa Dengan Asetelin Asam Fulminat Hidrogen Maka Bisa Menimbulkan Reaksi Yang Berbahaya Kemudian Misalkan Amonia Anhydrate Dengan Air Raksa Halogen Kalsium Dan Lain Lain Jadi Kalau Kita Mau Mencampur Suatu Bahan Kimia Di Laboratorium Kita Harus Tahu Sifat Dari Masing Masing Dan Dampaknya Nanti Seperti Apa Maka Dipelajari Dulu Teorinya Tidak Asal Mencampur Atau Coba Coba Yang Bisa Membahayakan Diri Demikian Juga Terhadap Orang Lain Kemudian Asam Kromat Dengan Asam Asetat Neftalin Kamver Dan Seterusnya Bisa Berbahaya Juga Tentunya Bahayanya Itu Bagaimana Tergantung Daripada Bahan-Bahan Kimia Tersebut Apakah Itu Nanti Bahaya Dari Sisi Menimbulkan Asap Apakah Menimbulkan Kebakaran Atau Mungkin Yang Lain Kemudian Label Tingkat Bahaya Berdasar Jenis Dan Sifat Bahan Kimia Maka Untuk Menjika Bahaya Yang Timbul Bahan Kimia Harus Diberi Tanda Atau Label Sesuai Kategori Jadi Harus Diberi Label Bahan Kimia Yang Mengibatkan Gangguan Kesehatan Tingkat Bahaya Terhadap Kesehatan Dan Bahan Kimia Dapat Dilihat Dari Angka Yang Tertulis Pada Bagian Label Kemasan Berwarna Biru Sebagai Linsian Misalkan Disana Empat Menyebabkan Kematian Atau Luka Parah Meskipun Telah Mendapat Pengobatan Kemudian Tiga Menyebabkan Luka Serius Meskipun Telah Mendapat Pengobatan Tapi Belum Pada Tingkat Kematian Dua Menyebabkan Luka Dan Membutuhkan Pengobatan Segera Satu Menyebabkan Iritasi Jika Tidak Diobati Yang Nol Tidak Menimbulkan Bahaya Jadi Walaupun Terkena Tapi Tidak Berdampak Bahan Kimia Mudah Terbakar Kategori Ditandai Dengan Tanda Merah Dan Dibagi Dalam Lima Derajat Yang Dinyatakan Dengan Angka 4 Sampai Nol Empat Gas Sangat Mudah Terbakar Atau Cairan Sangat Mudah Meledak 3 Dapat Terbakar Pada Temperatur Biasa Temperatur Biasa Temperatur Suhu Ruangan Kamar Kemudian Yang Kedua Terbakar Jika Dipanaskan Kesatu Terbakar Jika Dipanaskan Cukup Lama Kemudian Nol Tidak Akan Terbakar Kemudian Bahan Bahan Kimia Mudah Meledak Tingkat Stabilitas Dan Kemungkinan Meledaknya Bahan Kimia Tersebut Dapat Dilihat Dari Angka Yang Tertulis Pada Label Kemasan Berwarna Kuning Rincianya Sama 4 Sampai 0 Dimana 4 Segera Meledak 3 Dapat Meledak Jika Dipanaskan Dalam Ruangan Tertutup 2 Umumnya Tidak Stabil Tapi Tidak Menimbulkan Ledakan 1 Umumnya Stabil Bersifat Tidak Stabil Pada Suhu Tinggi Dan Jika Ada Tekanan Kemudian 0 Umumnya Stabil Tidak Beriaksi Dengan Air Kemudian Berikutnya Bahan Kimia Dengan Sifat Khusus Sifat Tersebut Dapat Dilihat Dari Huruf Yang Tertulis Pada Bagian Label Kemasan Berwarna Putih Sifat Yang Tertara Di Antaranya W Reaktif Terhadap Air Asit Asam CCR Korosif Dan Seterusnya Itu adalah Tanda Sehingga Kita mudah Untuk Membedakannya Kemudian Berikutnya Biologi Merupakan Gangguan Kesehatan Yang Disebabkan Oleh Mikroorganisme Yang Infeksius Semua Spesimen Yang Ditangani Di Lab Harus Dianggap Infeksius Sehingga Selalu Berpotensi Menimbulkan Penyakit Ataupun Gangguan Kesehatan Mikroorganisme Dikelasikan Sebagai Berikut Di Antaranya Kelompok Risiko Satu Dimana Kelompok Ini Merupakan Mikroorganisme Yang Tidak Menimbulkan Risiko Atau Risiko Rendah Terhadap Indisidu Atau Juga Pada Masyarakat Mikroorganisme Ini Pada Umumnya Tidak Berbahaya Dan Tidak Menyebabkan Penyakit Kemudian Kelompok Yang Kedua Dimana Kelompok Ini Merupakan Mikroorganisme Yang Punya Risiko Sedang Terhadap Individu Dan Risiko Rendah Terhadap Masyarakat Kelompok Mikroorganisme Ini Dapat Menyebabkan Penyakit Pada Individu Atau Ternak Namun Tidak Menimbulkan Bahaya Serius Baik Bagi Petugas Lab Masyarakat Ternak Ataupun Lingkungan Infeksi Yang Terjadi Pada Umumnya Dapat Diubati Serta Risiko Penyebarannya Terbatas Dalam Hal Tertentu Mikroorganisme Ini Dimasukkan Dalam Kelompok Risiko Tinggi Kemudian Kelompok Risiko Yang Ketiga Kelompok Ini Merupakan Mikroorganisme Yang Punya Risiko Tinggi Bagi Individu Dan Risiko Rendah Bagi Masyarakat Kelompok Mikroorganisme Menyebabkan Penyakit Yang Serius Pada Individu Tetapi Tidak Menyebab Tidak Menyebar Dari Satu Orang Ke Orang Lain Tidak Menular Pada Umumnya Tersedia Tindakan Pengobatan Dan Pencegahan Penyebaran Yang Efektif Kemudian Risiko Yang Berarti Individu Dan Masyarakat Kelompok Mikroorganisme Menyebabkan Penyakit Yang Sangat Serius Bagi Manusia Dan Binatang Yang Sangat Mular Baik Langsung Atau Juga Tidak Pada Umumnya Belum Tersedia Tindakan Pengobatan Dan Penjagaan Yang Efektif Kemudian Bahaya Fisik Yaitu Diantaranya Cahaya Penerangan Yang Kurang Baik Di Ruang Kerja Mengakibatkan Keluhan Ataupun Kelelahan Pada Mata Keluhan Lain Adanya Iritasi Ataupun Penglihatan Rangkap Sakit Kepala Ketajaman Penglihatan Yang Terganggu Akomodasi Dan Konvergensi Menurun Ruangan Lab Khususnya Perlu Penerangan Kurang Lebih Seribu Leks Dengan Tentunya Menyebar Tidak Terfokus Pada Satu Tempat Saja Kemudian Panas Secara Umum Panas Dirasakan Bila Suhu Udara Di Atas Suhu Nyaman Dimana Suhu Nyaman Antara 26 Sampai 28 Derajat Dengan Kelembapan 60 Sampai 70 Persen Kemudian Berikutnya Getaran Atau Vibrasi Adalah Faktor Fisik Yang Ditimbulkan Oleh Transmisi Atau Penjalaran Baik Itu Getaran Yang Mengenai Seluruh Tubuh Maupun Getaran Setempat Yang Merambat Melalui Tangan Atau Lenggan Prator Hal Begetar Subjek Dengan Gerakan Osilasi Penyakit Berat Gerataran Dari Ringan Sampai Berat Kejala Yang Ditimbulkan Secara Keseluruhan Disebut Sebagai Sindrum Vibrasi Sehingga Sensitifitas Sensitifitas Berkurang Kemudian Adanya Radiasi Ada Dua Jenis Radiasi Yaitu Pengion Dan Non Pengion Peratan Lab Kesehatan Menggunakan Radiasi Non Pengion Pengion Adalah Radiasi Yang Tanpa Adanya Pelepasan Elektron Tergantung Panjang Gelombang Yang Digunakan Misalkan Sinar Ultra Violet Kemudian Berikutnya Psikososial Atau Stress Gangguan Psikososial Dapat Terjadi Dalam Bekerja Antara Lain Adanya Stress Sal Ini Sebagai Akibat Masalah Yang Dihadapi Oleh Petugas Atau Tenaga Lebih Tuh Sendiri Yang Bila Tidak Dilakukan Antisipasi Yang Memadai Bisa Menurunkan Produktivitas Kerja Stress Adalah Gangguan Psikologi Akibat Faktor Lingkungan Terhadap Kejiwaan Seseorang Keadaan Di tempat Kerja Yang Dapat Menimbulkan Stress Di antaranya Beban Kerja Yang Berlebihan Misalkan 8 jam Kerja Mungkin Jadi 10 jam Kerja Kemudian Waktunya Konflik Peran Konflik Of Interest Hubungan Dengan Atasan Hubungan Dengan Teman Atau Dengan Bawahan Kurangnya Pemanfaatan Kemampuan Seseorang Penempatan Yang Tidak Pada Tempat Kejelak Klinis Di Stress Di antaranya Depresi Sakit Kepala Lelahan Sulit Mengambil Keputusan Tidak 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 Pernah Kuas Dalam Bekerja Adanya Gangguan Pencerna Karena Stress Biasanya Ada Gangguan Lambung Perubahan Berlaku Merokok Biasanya Pada Laki-laki Atau Alkohol Kemudian Sering Mangkir Absen Dalam Bekerja Kemudian Berikutnya Ergonomi Komputer Misalkan Penggunaan Komputer Dalam Kondisi Sesuai Dengan Kesehatan Kerja Dapat Menyebabkan Gangguan Kesehatan Antara Alat Komputer Kursi Dan Operator Atau orang yang Bekerja Itu harus Ergonomi Harus Selaras Kursi Yang kita Tempati Adalah Kursi Untuk Desain Orang Indonesia Bukan Desain Orang Eropa Karena Orang Indonesia Lebih Kecil Dan Lebih Bandai Dibanding Orang Eropa Jadi Disesuaikan Akibat Lain Adalah Posisi Pandangan Nyamata Yang Tidak Lurus Ke Komputer Ini Menimbulkan Kelelahan Bahkan Leher Tidak Nyaman Kemudian Beberapa Risiko Akibat Masalah Ergonomi Diantaranya Pekerjaan Yang Dilakukan Dalam Posisi Duduk Dengan Tempat Duduk Yang Tidak Sesuai Dengan Postur Tubuh Sehingga Terjadi Kelelahan Karena Tidak Sesuai Menimbulkan Kelelahan Kemudian Pekerjaan Dilakukan Dengan Posisi Berdiri Membungku Akan Terasa Pada Persendian Jari Otot Seperti Kalau Orang Menanam Padi Itu Posisinya Sebenarnya Tidak Tepat Sehingga Mudah Menimbulkan Kelelahan Terlalu Lama Bekerja Dengan Komputer Sehingga Terjadi Kelelahan Pada Otot Mata Jadi Kalau Di Komputer Jangan Sampai Lama Mungkin Satu Jam Istirahat Keluar Dulu Sebentar Lihat Pemandangan Baru Bekerja Lagi Jangan Dari Pagi Datang Sampai Bulan Di Depan Komputer Ini Juga Menimbulkan Kelelahan Pada Mata Oke Demikian Matinya Yang Bisa Kita Sampaikan Kita Beralih Ke Forum Diskusi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh